Hai guys welcome back to my channel ketemu lagi barengannya apa kabar kalian semua aku harap baik-baik aja nah pada kesempatan kali ini aku akan review satu produk korea lagi skincare lagi bisa dibilang masker bisa dibilang krim atau yang lain nah yang mau aku review ini sebenarnya udah booming banget mungkin udah banyak orang yang review tapi di sini di video kali ini aku bakal ngebedain dari yang aku beli dari satu olshop dan satu olshop lain jadi eh sama nggak sih yang dijual itu ori nggak sih tapi sama ini sih aku kalau beli eh syukur ya selalu dapat ori kayak gitu nah sebelum mulai video kali ini don't forget to like and subscribe biar kalian bisa dapat update video video-video yang terbaru untuk selanjutnya dari aku nah produk yang aku review ini yaitu aloe vera gel dari natural republic misalnya kalian udah tahu ya terus bagi kalian yang mau denger review mendalamnya bisa dengerin nih stay tune di sini yang pertama aku bakal cerita tentang covernya sebelumnya ini aku udah pakai udah udah habis so jadi aku beli baru lagi tadaaa ini dari dua olshop yang berbeda kalau dulu di video yang video yang bakal aku cantumin di sini itu aku ngereview aloe veranya guardian tapi sekarang nggak pakai lagi aku udah karena aku juga pakai dua ini aku pakai Guardian dan pakai ini tapi sekarang nggak pakai dari Guardian karena lebih enak ini baunya tapi kalau untuk hasil aloe vera tentu saja sama ya nah yang pertama dari covernya itu kalian kelihatan kilauan-kilauan gitu nggak jadi di sini tuh kayak ada watermark gitu kalau yang asli dan aku bilang asli atau palsu ini aku udah tanya orang-orang aku udah maksudnya aku minta testimoni mereka gitu yang ada yang dapet produk KW ada yang ori itu gimana aku udah tanya nanti mungkin aku bisa cantumin pendapat mereka di sini nah untuk selanjutnya dia tuh selain ada watermarknya gitu di sini itu nggak ada yang namanya garis-garis gitu itu produk ama tapi sekarang nggak keluar lagi kalau kalian dapet yang ini ada garis-garisnya di sini itu produk bukan original alias KW so jangan dibeli ya nah yang selanjutnya itu warnanya ini tuh terang jadi itu harusnya terang nggak gelap gitu terus disini tuh shadow-nya tuh nggak kelihatan banget ya kalau yang gelap eh kalau yang gelap kalau yang KW itu di sini kelihatan gelap gitu oke langsung aja aku bandingin sama yang aku baru beli aku ini belum buka ya tuh masih ada shadow-nya kalau aku lihat di sini oh my gosh ada perbedaan dikit di sini agak lebih nyata gitu ya ijunya di sini agak lebih terang gitu nah kalau untuk watermarknya sih sama kelihatannya ya tapi kita nggak beli suriga dulu aku nggak mau suriga dulu ini asli atau palsu aku nggak mau ngejudge tapi nanti ini bakal kelihatan lama-kelamaan nah covernya itu dia gini dia juga nggak ada nggak ada garisnya oke sama ya mungkin bisa jadi dia itu satu keluaran pabrik tapi pintanya lebih nyata ini atau ini lebih kehabisan tinta ya dan bakal tertawa nanti ketika dibuka itu harusnya kalau ini benar-benar sama-sama originalnya tutup ini bisa di switch ke tutup ini dan yang tutup yang udah kupunya ini harusnya masih bisa muat ke sini itu salah satu beredain produk ori atau non-ori atau KW selanjutnya dari belakangnya yang original itu nggak ada yang expirednya 2019 nah ini 2020 semua ya ini juga 2020 oke so far so good tenggat terus lagi ini tuh kayak ada base kalau ini yang aku beli baru ini kalian kelihatan nggak sih kayak ada bintik-bintiknya gitu nggak fokus ya nah pokoknya itu harus ada bintik-bintiknya dan disini juga ini tandanya cuma satu kalau yang masih pakai tanda dua itu keluaran lama dan katanya itu udah nggak keluar lagi ini sama kayak aku beli produk yang pertama aku ini juga kayak ada bintik-bintiknya gitu ya nah disini juga satu dan jangan lupa ini harusnya tulisannya made in Korea bukan made in China dua-duanya ini juga made in Korea si nggak fokus made in Korea ya barcode-nya sama tulisannya let's open it ayo kita buka yang ini oh ya bentar kalau ini baunya tuh bener-bener alufera banget kayak bau hijau boya asli gitu tapi agak wangi sedikit gitu oh ya seger lah nah kalau yang palsu itu katanya kayak bau pomet lah baunya nggak enak lah bau tengik lah kayak gitu bahkan ada yang bilang nggak berbau sama sekali dan kalau kalian beli itu sebenarnya aku nggak tahu sih harus seberapa luas ini apa pembukanya gitu strip-stripnya dan kalau kalian beli yang ori itu harusnya banyak bubble-bubblenya kayak gini gitu ya itu aku hasil research dari atau searching-searching dari internet ya dan mari kita buka oh my god buka ya 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 let's do this let's do this oh ya aku lupa bilang harusnya itu ada ini nih tutup dalamnya gitu tapi ini ada tutup dalamnya tulisannya natural republic dan seharusnya ini juga harus ada tutup dalamnya oke ada thanks god baunya sama bener-bener sama kayak bau ini ini ada tutupnya jadi tutup mereka tuh nggak ada lead-nya gitu loh tapi ada tulisannya natural republic gitu konsistensinya kayak gitu ops wait-wait-wait ya dan aku masih punya sedikit yang lama oh harusnya aku tempelin sini dulu nih biar kalian juga tau konsistensinya aku juga penasaran konsistensinya rasa islam atau enggak gitu ya udah mau habis guys udah mau habis guys kenapa yang ini lebih agak cair gitu kalau sekilas baunya sama tapi nggak tau kenapa konsistensi yang ini agak cair gitu tapi baunya bener-bener sama wait-wait I need to see more apa karena ini udah habis ya yang ini yang aku beli baru lebih wangi banget tadi yang ini nggak tau wangi oke tapi so far ciri-cirinya ciri-cirinya oh ini nggak aku lihat aja dulu ciri-cirinya itu sama cuma aku dapat warna yang baru ini agak lebih tua gimana dong dan lebih dan lebih konsistensinya itu ini udah habis sih tapi aku rasa itu lebih cair gitu kalau untuk tutup sih ya bener kita harus switch tutupnya aku bakal pakai yang ini yang tutup baru ini di yang lama harusnya bisa muat 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 yes ini tutup lama ya tadi ya dan ini tutup oh maksudnya ini tuh baru ini tutup lama aku larin dulu harusnya ini juga bisa harusnya ini juga bisa please bisa please oke jadi yang aku beli baru ini tutupnya ish itu kan tutupnya muat di kedua-duanya so aku gak mau berburuk sangat tapi emang agak sedikit ada perbedaan because I never have the non-original aku gak pernah dapat non-originalnya aku gak pernah dapat yang kawai dan tankard mungkin karena ini cuma beda printing atau masalah ketebalan aja tapi so far karena dia harusnya bilangnya ini tutup yang satu harus bisa muat ke tutup yang lain itu yang salah satu jadi nandain original kayak gitu so I guess this one is original dan satu lagi kalian bisa lihat ini kalau original itu tutupnya agak miring ke atas gitu loh enggak sama datar ke atas gitu tapi agak miring gitu tuh sama kan sih terus kalau begini harusnya sama ah masuk tuh harusnya sih sama tuh masuk yeay so segini dulu review dari aku semoga bermanfaat buat kalian aku juga bakal cantumin testimoni orang-orang yang dapat produk palsu atau produk KW kayak gitu mungkin nanti aku akan attach disini di atas ini nah semoga bermanfaat buat kalian yang mau nentuin beli produk ini atau yang baru mau coba produk ini atau yang ragu punyanya kalian itu asli atau palsu kayak gitu kalian bisa bisa pertimbangin review aku ini dan kalau kalian atau ciri-ciri asli atau palsu yang lain kalian bisa komen down below di bawah ini kalian bisa kasih komen dan semoga bermanfaat buat kalian kita ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya siap bye ciao tchau 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 Terima kasih.